Mengawali berita yang pertama, Pemirsa Komisi DDPRD Kabupaten Kudus kembali menemukan alat kesehatan senilai miliaran rupiah di Puskesmas Mangkrak, lantaran tadi pengisikan. Tak hanya itu, dalam pantauan tersebut, DPRD juga melihat bangunan baru senilai 1,7 miliar DAK yang dinilai asal-asalan. Dalam sidak yang dilaksanakan Komisi DDPRD Kabupaten Kudus di Puskesmas Rejosari, Kecamatan Dawi Kudus, kembali menemukan alat kesehatan bernilai miliaran rupiah yang terkesan mangkrak, lantaran tidak lagi difungsikan. Hal ini sangat disayangkan, mangkraknya peralatan radiologi di Puskesmas Rejosari, alkes tersebut tidak dioperasikan karena belum mendapat izin dari pihak berkompeten, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapaten, padahal sudah diproses izinnya, namun sampai sekarang belum juga keluar. Tak hanya itu, Komisi DPRD Kudus juga menyoroti hasil renovasi bangunan gedung rawat Inapuskesmas Rejosari yang kualitasnya dianggap asal-asalan. Hal itu terlihat dari pemasangan keramik lantai yang bergelombang, lantai keramik yang masih ada celah lubang semut, bahkan pemasangan keramik tidak satu seri, serta bagian pegangan pintu yang rusak. Padahal dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut cukup besar, yaitu 1,7 miliar rupiah, menjadi suatu hal yang tak sepadan. Terus kemudian pilihan keramiknya juga tidak sama, ini kesannya asal-asalan. Terus kemudian untuk pintu ini juga handlenya juga sudah rusak semua, padahal ini belum diserah terimakan. Ini kan sangat disayangkan. Itu yang pertama, yang kedua. Untuk alat kesehatan. Alat kesehatan ini di sini yang mangkrak, yang tidak berfungsi, dua. Yang pertama, radiologi dan USG. Radiologi ini pengadaannya 2009. Dan itu saat pengadaan tidak disertai dengan izin operasionalnya. Sehingga dari 2011 ditegur saat akreditasi. Kalau selama tidak ada izinnya, berarti tidak bisa difungsikan. Sehingga mulai tahun 2009 bisa difungsikan sampai 2016, sedangkan 2016 sampai 2019 ini tidak bisa difungsikan. Padahal alatnya masih bisa, karena terkendala izin. Seharusnya izin ini bersamaan dengan pengadaan alatnya. USG juga sama, sekarang tidak berfungsi. Ini hampir semua puskesmas, itu banyak alat yang mangkrak dan eman-eman ini. Renovasi bangunan puskesmas rawat Inap Rejosari yang tengah diupayakan peningkatan statusnya menjadi rumah sakit umum RSU tipe D, dikerjakan CV Raja Kembar dengan biaya dari dana alokasi khusus atau DAK sebesar 1,7 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu mestinya menghasilkan kualitas bangunan yang jauh lebih baik.